Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang, sering malam kepada kamu yang menyaksikan video pembelajaran di channel Explore Biologi Pada video kali ini kita akan lanjutkan bahasan terakhir dari materi ruang lingkup biologi Pada video kali ini kita akan bahas objek dan ragam permasalahan di biologi Jadi saking luas dalam ilmu biologi banyak permasalahan yang nanti bisa kita bahas dalam ilmu biologi ini sendiri Nanti kita akan coba bahas contoh kasusnya berdasarkan objek dari ilmu biologi ini Kita siap ya, kita masuk ke materi objek dan ragam permasalahan biologi Jadi kita akan membahasnya berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan Nah jadi berawal dari molekul Berawal dari molekul sampai nantinya di biosfer Itu adalah tingkatan organisasi kehidupan yang ada dalam biologi Ya, molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu Populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer Setidaknya ada 12 tingkatan dari tingkatan organisasi kehidupan Terkadang ada yang bilang 11 juga Tapi secara umum sama Kita bahas ya Jadi kalau ngomongin tingkatan organisasi kehidupan Yang paling rendah ada di tingkat molekul Kalau dalam kimia Zat itu biasa digunakan untuk maksud khusus Jadi zat adalah beberapa materi yang hanya terdiri atas satu jenis molekul Contohnya H2O Ya berarti dia molekul air Tapi nantinya molekul itu terdiri atas atom-atom yang berbeda Nah, kayak contoh Nanti kamu akan belajar ini juga di kimia Tapi contoh misalnya H2O Nah berarti dia terbagi dari dua atom Yaitu dua hidrogen Ada dua hidrogen Dan satu oksigen Nah, H2O ini molekul Nah, molekul nantinya terdiri dari atom Yaitu dua atom hidrogen dan satu atom oksigen Contoh kasusnya apa dalam ilmu biologi Misalnya terjadi kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin darah Nah Jadi itu bisa mengakibatkan penyakit anemia selama kekurangan darah Karena molekul hemoglobinnya tidak terbentuk dengan baik Itu ya Itu yang pertama molekul Setelah molekul kita masuk yang kedua yaitu sel Kalau organel, organel itu bagian dari sel Jadi kita langsung naikkan saja ke dalam sel Sel itu secara definisi dia adalah unit struktural Jadi dia punya struktur dan fungsional Yang berarti dia punya fungsi Sebagai penyusun tubuh makhluk hidup Jadi cara kita melihat sebuah benda Apakah dia bisa digolongkan sebagai makhluk hidup Lihat apakah dia punya sel atau tidak Nanti makhluk hidup sendiri bisa digolongkan jadi dua Ada yang bersel tunggal yaitu unicellular Yaitu unicellular Eh salah pencet maaf Ada unicellular dan juga ada bersel banyak yaitu multicellular Nah itu kalau misalnya berdasarkan jumlahnya Sementara berdasarkan ada atau tidaknya sistem endomembran Atau membran yang menyelubungi inti sel Sel itu bisa dibagi jadi dua Ada sel prokaryot atau sel prokaryotik dan sel eukaryotik Contohnya bisa kamu lihat di gambar Nah ini adalah sel eukaryotik hewan Yang sebelah kiri di bawah Jadi khasnya adalah pertama Dia tidak berbentuk kotak Biasanya agak bulat lonjong gak jelas ke belah Ya Jadi eukaryotik hewan Lalu yang tengah adalah sel prokaryotik Biasanya sebagai contoh kita ambil di bakteri Ya Dia gak ada membrannya Nah bedanya mana nah ini Ini yang dinamakan endomembran Kalau di prokaryotik gak ada dia Misalnya kamu lihat kan Jadi yaudah menyebar gitu aja Kalau di eukaryotik tumbuhan Nah biasanya dia berbentuknya agak kotak Karena dia punya dinding sel Nah contoh kasusnya apa Misalnya ada lisis sel darah merah Jadi saat kamu mungkin terkena bakteri atau virus Tertentu itu bisa mengakibatkan lisis sel darah merah Lisis itu artinya pecah Jadi sel darah merahnya pecah Ya Oke Kita sudah buat tingkatan Sudah molekul dan sel Kita masuk tingkatan yang ketiga Yaitu jaringan Jaringan adalah satu kumpulan sel Ya Yang masing-masing bekerja sama Jadi dia punya fungsi dan sama Fungsi dan tempat yang sama Ya Jadi Di dalam jaringan tersebut Semua selnya fungsinya sama Tipenya juga sama Kalau pada manusia atau hewan Kita kenal beberapa jaringan Kayak epitel Ikat Penyokong dan lain-lain Contohnya apa Penyakit osteoporosis Penyakit osteoporosis itu menyerang jaringan tulang keras Sehingga nantinya tulangnya jadi gak kuat Jadi rapuh Dan mudah patah Ya Itu kalau jaringan Lalu kalau jaringan berkumpul Kumpul-kumpul Dia jadi apa Dia jadi organ Ya Organ adalah kumpulan dari berbagai jaringan Yang bekerja sama Dalam penampilan dan kelompok fungsi Sehingga membentuk suatu ini struktural Simpelnya Kalau sel berkumpul Tempat dan fungsinya sama Jaringan Jaringan berkumpul Ya Di suatu tempat Membentuk fungsi Dia jadi organ Organ manusia tentu kamu sudah tahu Gantung, hati, lambung, dan lain-lain Contohnya Ya kelainan pada organ tertentu Misalnya kalau organ mata Rabun senja Namanya hemerologi Kalau gagal ginja lah Itu juga kelainan pada organ Ya Nah terus kalau organ Organ berkumpul Apa jadinya sistem organ Ya Beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu Yang saling menunjang Ya Misalnya apa Sistem pencernaan Di gambar sebelah kanan itu contoh Sistem pencernaan yang ada pada manusia Ya Kita masuk dari mulut Kelongkongan Dan lain-lain-lain Contoh kasusnya apa ya Misalnya kalau lagi gangguan bernafas Akibat penyempitan saluran nafas Pada penderita asfiksia Ya Atau banyak lagi yang lain Ya Jadi kalau sistem organ itu Sudah menyerang beberapa organ tertentu Kalau tadi Kayak misalnya Rabun senja Ya yang diserang organ mata aja Ya Nah Itu masih dalam tubuh Sekarang kita masuk yang di luar tubuh Ya ini saya katakan Yaitu ada individu dan populasi Ya setelah sistem organ Individu dulu Ya Individu ya makhluk hidup tunggal Bisa juga disebut sebagai organisme Contohnya Sebatang pohon kelapa Seekor gajah Seorang manusia Ya beda-beda Jangan bilang seorang gajah Gak ada Atau seekor pohon kelapa Nah salah Ya Jadi dilihat Oke Lalu individu-individu Ya kalau dia berkumpul di satu tempat yang sama Ya Dari spesies yang sama Saling berinteraksi Disebut sebagai populasi Ini gambar kelihatan tuh Kalau individu gajahnya cuma satu Kalau populasi bisa lebih dari satu banyak Ya Contoh kasusnya Saat individu Ya dia penderita AIDS Atau kalau sekarang Ya COVID-19 Begitu populasi Penyakit tersebut menyebar ke orang yang lain Dalam satu populasi yang sama Adanya interaksi tadi kan Kata kuncinya adalah adanya interaksi Oleh karena itu Masa pandemi ini Ya Kita disarankan untuk mengurangi kontak langsung Atau interaksi langsung Ya Nah Itu individu populasi Nah populasi kalau dia berkumpul Ya Di tempat yang sama Yang beda spesies Dia akan menjadi yang namanya komunitas Misalnya Di seluatu sawah Ya atau kalau digambar Di suatu hutan Di suatu sawah Ada banyak populasi disitu Ada populasi tanaman padi Populasi serangga Ular Burung Tikus Semut Ya Contoh kasusnya Kalau misalnya ada kasus penangkapan burung liar Ya Di hutan tuh sering banget Banyak kasus seperti ini Di hutan-hutan Kalimantan Atau hutan taman nasional Bahkan Banyak penangkapan burung liar Atau hewan liar Hal ini nantinya akan mengganggu Kelestarian makhluk hidup Karena rantai makanannya terganggu Itu ya Nah Lalu dari komunitas Dia naik lagi Jadi yang namanya Ekosistem Ekosistem adalah seluruh komunitas bersama Dalam lingkungan fisik Ya Dan Di dalam ekosistem Kalau tadi kita masih ngomongin Yang makhluk hidupnya aja Makhluk biotiknya aja Sementara Kalau di ekosistem Kita sudah ngomongin interaksi Ya Antara makhluk hidup Atau biotik Dengan makhluk tidak hidup Atau abiotik Nah Contohnya digambar Ada ekosistem perairan Atau kalau contoh kasusnya Ya Misalnya penggunulan hutan Ya Hutannya ditebang Pohon-pohonnya ditebang Untuk perkebunan kelapa sawit Itu bisa mengancam habitat Ketua liar yang ada di dalamnya Mengganggu Keseimbangan ekosistem Ya Dari ekosistem naik lagi Nah Ada yang namanya bioma Kalau tadi ekosistem Biasanya hanya mencakup tempat tertentu saja Sementara kalau bioma itu udah daerah yang amat luas Ya Di bumi ini cuma ada tujuh Setidaknya tujuh jenis bioma Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya ya Tentang kaneka ragaman hayati Berarti apa contohnya Tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur Apakah Indonesia punya semuanya Ada lah yang Indonesia gak punya Tapi apa itu Nanti kita pelajari di materi selanjutnya Ya Sama kasusnya kebakaran hutan hujan tropis Yang sering ada di Indonesia Dan yang terakhir adalah biosfer Ya Kalau biosfer itu lapisan bumi Yang di dalamnya terdapat kehidupan Jadi Seluruh Dalatan bumi ini Ya Dalam lapisan ozone Itu adalah biosfer Ya Kalau tadi bioma Dia cuma daratan dan lautannya saja Yang ada di Bumi Sementara kalau biosfer Kita udah ngomongin sampai Lapisan-lapisan menuju ke atmosfer Gitu ya Jadi dibelakan Contoh kasusnya Menipisnya lapisan ozone di atmosfer Terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi Ya Kalau kamu merasa Akhirnya ini Mungkin beberapa tahun ini tambah panas Ya karena itu Lapisan ozone kita sudah mulai tipis Ya Dan kita tetap harus Survive Sebagai Makhluk hidup di Muka bumi ini Baik Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk video pembajaran kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan di kolom komentar Materi ruang lengkap biologi sudah selesai Di bab selanjutnya Kita akan belajar tentang Keanekaragaman hayati Ya Mohon maaf Mohon maaf Jika terdapat salah kata Jika ada pertanyaan tadi Silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai berjumpa di video Pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!